selamat datang di channel Deka 8000 kembali bersama Surya disini kembali lagi video kali ini saya akan ngebahas motor yang menurut saya amat 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 sangat langka ya, saya baru pertama kali ngeliat motor ini sepanjang hidup saya baru cuman sekali ngeliat motor ini, ya kan belum terhadap ada di belakang saya kita langsung liat aja ya, itu dia saya mungkin gak akan banyak bercerita mengenai motor ini karena saya gak tau tipe dari motor ini cuman tau merknya aja, karena bisa dibaca dari depan sini ya, Henkel cuman ini doang, yang lain saya gak tau, ini, paling kita cuman bahas, kita cuman ngeliat aja apa yang bisa kita liat saja ya oke, dari penampakan sekilas aja ini keliatan kayak bemo ya kalau di Jakarta mungkin bilang oplet ya bemo roda 3, itu tampangnya kan mirip-mirip kayak gini ya kan, set, set kayak gitu kan, tapi ini ini motor, bukan untuk angkutan kayak gitu ya kan, bisa diliat dari depannya sini ini keliatan ini udah ada custom-customan sih ini ya udah ditambahin kayak bel sini, bel keong lalu lampunya juga mungkin masih orinya, masih bolang lalu di sini ada turis mungkin ini Henkel tipe turis gitu kali ya kali nah ini ada tulisannya Internasional Henkel Henkel Tourist EG disini ada bendera-bendera negara mungkin, ntar lah sejarah motor ini kali ya terus depannya dia pakai shock double ya nah, kiri kanan terus, apalagi bautnya itu mirip kayak bautnya mobil gitu rem, dapatnya tromol ya, ada yang benar kayak Vespa lah gitu ya untuk ini ya untuk model-model tromol depannya gitu terus, apalagi yang bisa diliat ya, motor ini juga setangnya telanjang seperti ini kalau Vespa itu kan ada penutupnya nih nah, kalau ini dibiarin telanjang gitu terus, apalagi yang bisa diliat ini di belakang, di sampingnya nih ini ada kayak crash bar gitu kalau japan sekarang ya ini nggak tahu bawaannya asli apa tambahan nggak ngerti juga nih nah, kalau dari sisi handle bar nya ini adalah untuk ngepergigi mirip kayak Vespa jadi tekan, ceklek, ceklek, ceklek karena disini ada tulisannya 4, 3, 2, 0, 1 persis kayak Vespa ceklek, ceklek, itu gigi 1 kalau mau gigi 2, ceklek, ceklek, itu 2, 3, 4 kayak gitu ya kopling langsung gigi Vespa, Vespa, super klasik ya Vespa Buarta ya terus itu aja bisa diliat di sebelah kanan mungkin ini apa ya kita tahu apa nih ya itu ya, itulah ada tombol disini 2 terus disini ada speedometer nya speedometer disini dan disini ada jam wow jaman segini udah ada jam disini ya keren banget, keren-keren untuk pengreman tadi kan sini rem depannya nah ini rem belakangnya ada di bawah mirip kayak Vespa cuman bedanya kalau Vespa kan di bagian deck tengahnya ini agak tinggi nah si Henkel ini dia gak rata juga dia ada kayak gelunduk kayak policy dealer kecil gitu ya tapi dari sisi sini injekannya ini mirip kayak Vespa ada 3 gitu juga 3 strip gitu juga terus disini ada kisi-kisi angin untuk mendinginkan mesin kali ini ya terus ini untuk footstep yang di belakang terus disini ada kunci untuk buka mungkin untuk buka joknya aduh, saya gak berani ini motor orang, motor koleksi ntar udah rusak lagi ini joknya juga ini pasti nyaman banget kenapa? karena lebar lebar dan panjang radernya duduk disini dan jengger duduk disini nyaman dah pasti ini ya terus kita lihat ke bagian bawahnya aduh, bagian bawahnya saya gak bisa lihat perut saya kegedehan soalnya belakangnya mirip kayak Vespa gitu ya jadi belakangnya itu juga ada kayak velg monoblock gitu ya kan terus apa lagi nih itu aja terus disini kenal port ya ah iya kenal portnya disini persis kayak Vespa ya kenal portnya disisi sebelah kiri ya pembuangannya ya sebelah kiri terus ini tampilan dari lampu belakangnya ini lampu belakang sekaligus ada lampu penerangannya motor ini gak ada setnya ya ini adalah mata kucing terus di bagian sini ada rak gitu untuk naruh bansera terus bawa barang-barang dan uniknya lagi motor ini adalah motor gandeng kenapa motor gandeng? ini ada gandengan ya tuh jadi ini adalah gandengan belakang dari si Henkel ini dia punya nongkrak sendiri disini ya ini kelihatan disini terus ban belakangnya hmm seperti ini ban belakangnya imut ya cute banget ya terus tampilan belakang juga sama seperti ini stoplightnya ada mata kucing cuman yang ini ban belakangnya dia sockbackernya agak beda mungkin dia gimana ya klik 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 gitu ya socknya domainnya terus tetap disini ada mata kucing tentu untuk safety juga nah karena ini bukan untuk didudukin maka disini cuma ada kayu gitu aja ya terus hop 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 ya udah ada nah ini kita sampai di sisi bagian sisi sebelah kanan belakang ini di bagian sektor mesinnya gak bisa dilihat lebih dalam seperti apa dan ini sepertinya bagian bagasinya mungkin mesinnya juga ya bukan bagasi ini kemungkinan mesinnya karena disebelah sini mungkin untuk mengakses apa gitu kali dari sebelah sini ya gak berani dibuka takutnya rusak motor koleksi orang ya oh iya ada yang ketinggalan kalau ini juga agak sedikit berbeda kalau Vespa itu kan sebentar big light kalau Vespa itu kan dari samping itu kan dia rata gitu ya jika pun cocoknya dikit nah ini cocoknya dalam banget ke dalam ya jadi kaki itu bisa sembunyi disini aman gak kena cipratan dan segala macemnya keren banget nih motor tua tapi udah wow banget ya motor dari tahun berapa jalan yang pasti motor ini rare banget asli rare banget rare banget ya oke oke saya rasa demikian saja dulu quick review dari Hankal Tourist langsung dari Karato detailing Gladus Timur kita ketemu lagi nanti di video yang datang terima kasih sudah menonton have a nice day bye bye selamat menikmati